Hai, selamat datang kembali teman-teman netizen yang 5B dan yang juga pengemar dan bercinta olahraga sepak bola di video terbaru ini kita bahas tentang sepak bola Indonesia lagi yuk Bung Jas iya kan Liga 1 akan kemungkinan lanjut kembali betul, kemungkinan besar ya teman-teman Liga 1 akan lanjut kembali apakah itu di awal bulan September, pertengahan bulan September atau akhir bulan September kita belum tahu nanti formatnya atau konsep pertanding-pertandingannya nanti seperti apa ada kemungkinan satu kali putaran saja, satu kali bermain ada kemungkinan juga nanti juara akan ditentukan melalui fase selanjutnya yaitu seperti sistem 8 besar yang pernah diterapkan di kompetisi Liga Indonesia sebelum-sebelumnya sambil kita menunggu kabar tersebut, sambil kita menunggu jadwal fix dari akan bergulirnya Liga 1 lagi yang menarik justru perlu kita bahas adalah soal wacana atau rencana bahwa tidak akan ada tim yang degradasi dari Liga 1 ke Liga 2 pada musim kompetisi tahun ini yaitu tahun 2020 tapi akan ada dua tim dari Liga 2 yang promosi ke Liga 1 nah Bung Jas dengan kemungkinan format atau aturan tidak akan ada klub yang degradasi dari Liga 1 menurut kamu nih tiga tim yang promosi di tahun ini yaitu Persi Kediri, Persi Tatanggerang dan Persi Raja Banda Aceh akan bermain santai-santai saja tidak? ya mereka sih tetap all out ya betul ya mereka akan tetap all out sebelum kompetisi berhenti sementara kamu melihat ketiga tim ini permainannya seperti apa? sudah stabil atau belum? belum karena mereka tidak bisa skor gol ya mereka tidak bisa skor banyak gol bukan tidak bisa skor gol, mereka tidak bisa skor banyak gol seperti kita tahu Persi Raja Banda Aceh oke mereka memang tidak terkalahkan mereka sudah bahkan bisa menang satu kali di luar kandang melawan Persi Kediri tapi mereka hanya mencetak satu gol kemudian sama halnya juga dengan Persi Tatanggerang ya mereka tidak berada di zona degradasi baru satu kali kalah tapi mereka hanya bisa mencetak dua gol Persi Kediri juga impresif mereka bisa menahan Persebaya Surabaya di luar kandang mereka menahan Bayangkara FC di kandang sendiri dan kemudian mereka kalah melawan Persi Raja Banda Aceh tapi mereka juga tidak banyak mencetak gol teman-teman hanya tiga gol nah kuncinya bagi tim-tim promosi ini bahwa mereka untuk eksis tetap di Liga 1 dan tidak terdegradasi yaitu mereka harus bisa menemukan formula untuk mencetak gol secara konsisten itu yang merupakan kunci bertahannya PSS Leman musim lalu karena sebagai tim promosi mereka bisa mencetak lebih dari 40 gol 45 gol kalau saya tidak salah yang membuat mereka bertengger di papan tengah bahkan pernah berada di papan atas itu yang membuat tim tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan di mana-mana bahwa sebagai tim promosi mereka berani bermain menyerang dan mereka juga bisa banyak mencetak gol nah ketika sekarang kita tahu Bung Jas bahwa tim-tim dari luar Pulau Jawa di mana salah satunya adalah Persiraja Banda Aceh akan bermain hanya di Pulau Jawa saja ini yang akan membuat mereka makin termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan dengan sekarang tidak akan adanya degradasi tadi kamu ngomong mereka akan all out saya kira juga demikian teman-teman karena ada gengsi juga yang perlu mereka pertahankan salah satu faktornya juga adalah karena ketiga tim ini sudah lama juga absen dari kompetisi kasta tertinggi atau dari kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia yang sebelumnya kita tahu adalah Liga Indonesia kemudian Indonesia Super League dan sekarang Liga 1 sekarang mereka comeback ke kompetisi yang persaingannya ketat jadwalnya padat dan kita tahu pertandingannya keras tidak mudah untuk meraih kemenangan apalagi di partai tandang di kompetisi sepak bola Indonesia itu yang akan membuat mereka all out habis-habisan untuk bisa meraih peringkat terbaik dan jika mereka bisa meraih peringkat terbaik itu juga akan menjadi patokan bagaimana manajemen tim bagaimana nanti next season musim selanjutnya dimana rencananya akan ada 20 tim di Liga 1 akan membuat setiap manajemen dari klub-klub yang nanti menempati ranking-ranking tertentu untuk membuat konsep planning ke depan bagaimana untuk bisa membuat tim makin kompetitif artinya sangat penting bagi tim-tim yang promosi juga walaupun mereka tidak akan terdegradasi untuk bermain serius untuk tetap mencari atau meraih kemenangan apalagi pemain-pemain yang dikontrak ini juga akan perlu mempertahankan posisi mereka sebagai pemain inti belum lagi pemain-pemain yang mungkin tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain tapi pada saat mendapatkan kesempatan bermain tentu harus bermain dengan fighting spirit yang tinggi memang kita lihat dari 3 tim promosi yang mampu membuat kejutan yang pernah juga saya prediksi yaitu Persiraja, Banda Aceh sekarang justru menjadi tim yang impresif sebagai tim promosi tapi persoalan dari Persiraja juga adalah dalam urusan mencetak gol dari 3 game mereka bermain terlalu defensif mengandalkan counter attack dan hanya bisa mencetak 1 gol oke karena lawan-lawannya juga adalah tim yang kuat apalagi mereka melawan 2 tim kuat Bayangkara FC dan Madura United di 2 game awal kemudian melawan Persiraja Kediri juga ada kartu merah Ferry Komol sehingga mereka terpaksa bermain defensif betul-betul menjaga keunggulan yang mereka sudah raih di menit-menit awal Persiraja Tangerang melawan Bali United bermain berhati-hati tapi setelah itu kita lihat dalam partai home mereka mereka sulit menang melawan PSM Makassar dan di partai away mereka kalah melawan PS Tira sama juga Persiraja Kediri mereka bisa meraih hasil seri melawan Persiraja Surabaya tapi kemudian mereka tidak bisa meraih kemenangan melawan Bayangkara FC dan juga melawan Persiraja Banda Aceh kuncinya di mana yaitu kuncinya adalah perlu menemukan formula untuk mencetak gol bagaimana menemukan formula untuk mencetak gol yaitu lebih terkonsentrasi untuk mengalirkan bola ke depan mungkin build up tidak lagi dilakukan dari lini pertahanan tapi build up dimulai langsung dari lini tengah agar distribusi bola ke depan bisa lebih cepat dan jangan salah teman-teman justru tim-tim promosi inilah yang bisa menggagalkan langkah dari tim-tim calon juara ya jadi tim-tim calon juara atau tim yang memiliki tradisi menjadi juara juga harus berhati-hati jangan menganggap remeh tim-tim promosi bahwa karena tidak akan ada degradasi maka tim-tim promosi tidak akan bermain seperti sebelumnya justru tim-tim promosi akan bermain habis-habisan mereka tidak akan perlu khawatir lagi soal peringkat mereka tapi mereka mencoba meraih peringkat terbaik dan itu juga akan menjadi target bagi semua tim yang sekarang berada di Liga 1 atau memang akan berkompetisi di Liga 1 jadi Liga 1 jika dilanjutkan sebetulnya dengan aturan tidak akan ada degradasi justru akan lebih menyulitkan tim untuk menjadi juara karena akan bermain lepas semua tim mereka akan berusaha untuk lebih sering mencari kemenangan mencoba mencetak lebih banyak gol lagi jadi ini adalah warning bagi tim-tim yang akan mencoba untuk meraih juara ketika mereka nanti akan berhadapan dengan 17 tim lainnya yang akan bermain tanpa beban nah ini akan seru nih jika nanti Liga 1 berlanjut kembali kita harapkan juga bahwa pandemi yang sekarang terjadi juga akan segera menurun kurvanya dari total orang yang infeksi agar kita kembali bisa beraktivitas kegiatan kita sehari-hari secara normal kemudian baru kita bisa menyaksikan lagi cabang-cabang olahraga mulai ditandingkan di Indonesia selain sepak bola kita tahu ada bola basket ada bola volley ada softball ada futsal ada lain-lainnya yang ditunggu kapan kompetisinya akan bergulir tapi poin kita bahwa tim-tim promosi akan fight habis-habisan siapa yang kira-kira bisa menyulitkan tim-tim apaan atas nih Bung Jas dari 3 tim promosi ini yang saya sih kira Persita Tanggerang oke saya kira kita perlu perhatikan juga nih apa yang Bung Jas katakan karena Persita Tanggerang memiliki pemain-pemain yang syarat berpengalaman ada Hamka Hamza ada Samsul Arif ada Riki Kayame ada Rafael Maitimo yang sudah bergabung dan sudah mencetak gol dan ada beberapa pemain muda yang mereka pertahankan dari squad yang tadinya berkompetisi di Liga 2 jadi sambil kita menunggu nanti rencana fixnya dari jadwal kita berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan terus support ke channel Youtube Bola Bung Binder Bung Jas tolong dong request kamu nih ke teman-teman ayo dong teman-teman subscribe like komen share dan follow Instagram kita no hit only football salam sa pagbola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati